Intro Ketemu lagi dengan channel Sugim Papuan Youtuber Raja Light Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa subscribe Yuk kita miring-miringan dulu Sudah berasa kayak MotoGP Ngiring-miring kayak gitu Periksa kamera dulu Ntar-ntar tiba-tiba mati aja Oh masih nyala Biasanya tuh Tanpa setengah tahun saya Itu kamera tiba-tiba mati Sudah ngeceh lama gitu ya Weh ternyata tanggalannya mati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini juga jalan rusak Jalan pecah-pecah Ada lubang Saya tuh pernah hampir jatuh Sesamping sini nih Karena kejabat Lubang seperti ini Jalan rusak nih Ini udah masuk langgongan ya Jadi Jalan rusak Sudah Jalan rusak itu Sudah masuk kategori Gimana ya Penyebab kecelakaan tuh Paling besar Menurut saya nih Tuh jalannya udah rusak kayak gini Jalan rusak adalah faktor Utama terjadinya kecelakaan Salah satu faktor utama gitu Sudah jalannya rusak Tidak ada penerangan lagi ya Tadi habis jungkatan tuh Jadi habis Setelah jungkatan barusan Jadi biasanya tuh Lampunya tuh mati Sudah gelap aja Tidak ada penerangan Tiba-tiba waktu turun Disanggut dengan Jalan rusak Dan lubang Saya pernah hampir jatuh Ya karena jalan berlubang Seperti itu Ini masuk kecamatan Karangbinangun Pelambungan Percamatan Karangbinangun Pelambungan Jalannya seperti ini Jadi buat temen-temen Hati-hati Kalau mau lewat sini Udah jalannya sempit ya Kena jalan rusak lagi Harap berhati-hati Wah Jalan rusak Tuh Jalannya rusak Ih parah Banyak lubang Kecamatan Karangbinangun Jalannya kok Kayak gini amat ya Ini jalan raya loh Jalannya rusak Kayak gitu barusan Banyak lubang Ya kamera lagi Mati udah Jadi karena kameranya mati Jadi karena kameranya mati Yang Brica udah mati Kita ganti kamera Sama kamera yang S-Fish Kita pindah ke depan Lepas dulu Oke kita lanjut lagi Jadi kalau dibilang sabar Udah sabarlah Kalau menghadapi jalan yang seperti ini Di daerah pedesaan Jalan rusak Jalan rusak kayak gini Udah jadi makanan Setiap hari Walaupun saya gak sabar Saya gak akan pernah lewat sini lagi Dan saya sudah Gimana ya Jalan rusak kayak gini tuh Udah 10 tahun lebih Dan ini Hitungan Tahun terparah sih Jalan yang seperti ini Oh Udah gimana ya Udah terparah lah Dan sempet juga Orang daerah sini sih Itu bikin kotak gitu ya Yang telusannya sumbangan Untuk perbaikan jalan gitu Yang Masyarakat gitu Yang harus patungan Buat Memperbaiki jalan kayak gini Ya diperbaiki gak Gak seperti ya Diperbaiki Bikin aspalat apa gitu Enggak Ya cuman Sumbangan mereka itu Buat Beliin Pasir dan batu Buat nutupin Jalan yang terlalu Lobangnya terlalu parah Rusaknya terlalu parah Ditutup sama Dibeliin Gini nih Tanah Pasir dan batu Maka lo kayak gini Malem-malem Kebayang gak sih Kalian Temen-temen Semuanya tuh Lewat jalan Yang rusak kayak gini Malem-malem Sendirian gitu ya Karena itulah yang saya alami setiap hari Kalau saya lagi pulang Kerja malem gitu Udah jalannya rusak kayak gini Malem-malem gak ada penerangan lagi Yang mungkin mentang-mentang disini tuh gak ada penyukinan warga gitu ya Sedikit sekali kampung disini kebanyakan Emang tambak dan juga sawah Jadinya untuk penerangan jalan tuh Diabaikan gitu Gak diangkat penting Tuh jalannya sampai kayak gini kan Keterlaluan banget gitu loh Udah 10 tahun bos Bayangin coba Kalau udah papasan sama motor dari lawan arah Karena kebanyakan orang pasti akan ambil jalan di sisi kanan ini Ambil sisi lawan arah Karena kan yang rusaknya tuh Wah parah sih Melaksan dulu buat tanda depan Biar orang depan tuh gak Kenceng-kenceng angkat gitu ya Parah Saya darah situ yang paling parah Kalau rusak Jalan rusak Sampai jumpa Sampai jumpa